Maka ada dalam kitab sebuah, ada 70 ribu klitor yang gantung di arah, dan ala ni, 7 petalau langit, 7 petalau bumi, duduk dalam 1 klitor tu baru. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini, terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Indoreak TV. Oke teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan aku doakan juga semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Amin, ya robbal alamin. Oke, kita hari ini masih melihat cerama ustad lagi, dan kali ini kita mau lihat cerama ustad Haizet Muhammad lagi ya. Nah ini dia, masih di channel media ilmu. Jangan lupa di subscribe. Sebentar lagi 100 ribu subscriber. Wah mantap, media ilmu ya. Ayo di subscribe guys, supaya cepat dia 100 ribu. Nah ini tajuknya, inilah yang dilihat oleh Nabi Bila melepas silangit yang ketujuh. Wah ini menarik banget ini. Ini cerita Rasulullah waktu di bawah naik ke langit ya. Langit pertama dia melihat Nabi. Langit kedua dia melihat Nabi juga. Langit ketiga, langit keempat, sampai ke langit ketujuh. Nah di langit ketujuh itu dia mau melihat apa? Kita langsung tengok aja cerama ustad Haizet Muhammad ini ya. Aku juga penasaran guys. Yuk kita langsung aja lihat. Indah, 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 Indah Riek. Naik kepada satu tempat dipanggil Mustawa. Naik pada Sidratul Muntaha, naik kepada Mustawa. Mustawa ini apa dia? Rasulullah dengar. Dengarkah apa? Gesek ke kolam. Koleh, yang nulis takdir terbunyi. Nabi Muhammad dibawa jalan tujuh bertalang langit, tujuh bertalang langit. Habis kata duduk lagi. Allah ini banyak. Nak pergi tunjuk ke Nabi Muhammad ini. Maka ilmu setara tu Nabi Muhammad. Biar khabar kat kita. Biar buat Rasulullah jadi idola kita. Dari semua beda. Kita siapa dia? Ahli ilmu. Maka Rasulullah lah idola kita. Kita seorang suami. Rasulullah lah idola saya. Contoh paling baik sekali. Sekalipun amba tak perhatikan Rasulullah. Tapi amba rasa dia lah paling terbaik. Kerana dia tahu keadaan kita. Keadaan akadat. Semua ilmu. Dia tengok belakang tu. Dia boleh royak. Kata orang ni jahat orang ni. Pala fitnah orang ni. Dia boleh royak. Siap nama. Sekiranya. Nak tahu lagi mana. Ditim nak Rasulullah. Nah. Dan Rasulullah pernah dinaikkan juga. Kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni tinggi lagi. Daripada langit ketujuh. Itu di atas langit ketujuh ya. Sidratul Muntaha. Siderah makna ni pokok sidir. Ia ni pokok bidara. Muntaha kesudaha. Kemuncuk kepada pokok bidara. Katanya ulama disebut dalam kitab. Di langit dunia ni. Ada sebatai pokok. Dipanggil pokok bidara. Besar dia. Tuhan sahaja yang tahu besar dia. Dia naik menjulil siapa ke langit kedua. Tembuh langit kedua. Langit ketiga. Langit ke empat. Langit ke lima. Langit ke enam. Langit ke tujuh. Tembuh lagi. Hujung ni. Syurga-syurga berada di celah-celah pokok ni. Celah-celah pokok. Katanya Rasulullah daun dia pelik sungguh. Hujung lagi tengok. Daun pokok seinduh lagu tu. Pokok sidratul Muntaha. Pokok dia boleh bertukar warna. Daun dia gelik-gelik-gelik-gelik. Supaya masuk di school lagu tu. Kelik-gelik-gelik. Maka Rasulullah kata indah sungguh. Nga besar nga gapo. Jangan kita ada gambar pokok darah belakang rumah kita. Weh lagu ni berkali. Oh jalan sikit berdiri ke tu. Pukok kena. Tak ada apa. Maksudnya kia. Namun saja dipanggil pokok bidara. Tetapi rupa tu rasa jauh bomi langit. Kerana apa? Kerana keadaan dia. Alam atas semakin indah. Alam atas semakin indah. Alam paling kasar sekali. Kita nampak. Ikutlah. Kita tengok semua makhluk di alam kasar ni. Comel dah. Tapi kalau kita naik. Di alam malaku. Comel dia lagu lagi. Orang tu kata serupa lukisah. Jadi kakak comel. Serupa lukisah. Kakak aluh. Kakak comel. Kakak indah. Sebab tu orang biasa masuk atu. Orang biasa kena susuk di alam bunyi. Dia rasa perubahan tu. Dia tahu. Alam ini. Bukian alam kita ni. Beda ya. Jadi kalau kita kena susuk. Misalnya kita gijerai lah. Kita gijerai. Tiba-tiba. Kita pun tengok comelnya juga ni. Lepas tu kita gijerai sebentar. Tengok pelik juga ni. Comelnya. Macam lukisah. Berhati-hati. Alam dia lah tu. Masuk dah alam bunyi. Sudah alam lain ya. Alam bunyi. Ya lukisah. Supa lukisah. Batu-batu dia sinar. Macam batu mata. Air dia comel. Pokok dia air. Pelik jadi nampak. Ini alam bunyi. Tapi kalian ada nggak di antara penonton ni. Yang pernah masuk alam itu guys. Alam jin gitu. Alam bunyan gitu. Kan pasti ada orang yang pernah masuk ke dalam alam itu secara sengaja atau nggak ya. Tiba-tiba langsung masuk aja gitu. Beda alam gitu. Nah kalau ada komentar ya guys ya. Kalau ada di antara kalian yang nonton ya. Dan apa yang kalian lihat di dalam alam itu guys. Penasaran juga pengen tau guys. Cuma serem juga kalau masuk ke dalam beda alam gitu. Serem guys. Ya. Kalau ada orang yang pernah masuk ke dalam. Itu keadaan dia. Tahu mana. Orang-orang yang tak bebas lagi lah. Orang tak bebas lagi. Katak mampu tak percaya. Nah. Royak lah gajah primah. Supaya orang bebas lagi amareka. Tiba-tiba kita pergi kelik royak. Kata kita pergi amareka. Baru ni lagu ni lah kereta terbang. Contohnya lah. Orang terbang. Semua terbang belakang situ. Rekong terbang. Semua pinggir terbang. Habis terbang belakang situ. Pinggir terbang. maka kelihatan kaya pun payuh nak cahaya tapi tak boleh nak nafih ilmu juga maka Rasulullah naik kepada sidratul muntaha kesudah pokok bidaga atas sekali atas pokok bidaga itu arsyur rahman arah tuha arah tuha arah tuha ni maknanya arah ni milik tuha buka kata arah tuha tempat tuha duduk-duk arah-arah ni katanya ulama satu jenis alam alam buka benda alam lah besar tak besar dia sehingga kita panggil alam kalau kalau bapa jadi berdaun sidratul muntaha pergi kepada sidratul muntaha maka katanya nabi arsyur rahman ini besar tak besar berbanding dengan langit dan bumi itu seperti sebentuk cincin dilempar di tengah pada yang sangat luar hello arah tu pada langit bumi ini supaya cincin tu kecil banget dia iya tanuh tanuh ataupun rumah kalau besar ni orang panggil rumah lagi tapi nak nak sebutin kelata rumah orang panggil gapa orang panggil rumah lagi orang panggil negeri tu buka rumah rumah hamba tu rumah sebesar negeri kelata eh buka rumah tu orang panggil negeri tu tapi dia bentuk rumah ha maka arah lagu tu oh iya iya nampak macam ni tapi macam yang lain kerana terlalu besarnya nabi tengok arah iya nabi tengok arah makhluk tu ada rupa ada bentuk iya sebab apa sebab makhluk ikutlah macam-macam dalam kitab sebut arah lagu ni arah lagu ni tak apa tapi tu tidak rupa tidak berbentuk maka naik kepada sidratul muntaha maka Rasulullah tengoklah macam-macam mereka ajaibah dia benda yang berlaku di arah benda gapur dia Rasulullah kata ada nabi duduk gatung duduk pegai di tiah arah duduk tukar di tiah arah dia boleh royak arah ni ada tiah ada gapur gini-gini boleh royak lepas pada tu naik pulak pada hak tu pun nak rebus kita mata kita boleh tengok jauh mana sangat sekelur sekelur lah kalau tempat pada luar boleh sekelur boleh maru apa-apa sekelur dua kelo apa ni berjuta kali ganda dunia awak tengok lagu mana arah tu sudah maka sebab tu Rasulullah apabila isra merah Rasulullah kena belah dulu dada cuci masuk ke ilmu dan hikmah kerana dia nak mengalami satu pengalaman yang sangat pelet kalau dia tak cuci dada selok dia naik atas Rasulullah lani dia boleh naik tapi tak boleh royak kau tak boleh royak kamu boleh pengalaman tapi tak boleh royak nah sudah kerana apa payuh ilmu ilmu terlalu perik naik kepada satu tempat dipanggil mustawah naik pada sidratul muntaha naik kepada mustawah mustawah ni rasulullah dengar dengar apa gesek ke kolam kolam yang nulis takdir terbunyi rasulullah dengar sendiri tengok tu tengok tengok kolam tu lagu mana dibuat daripada cahaya hadith daripada riwayat kata gini luh dibuat daripada kapur dia tulis takdir berlaku di kapur bagai berlaku di kuala lopo tulis berlaku bukan berlaku pada bandar berlaku kepada seseorang nama sekian duduk mana mana bersara detail hari ni bulu mata dia nak tumbuh 3 siang tulis berlaku detail takdir tu maka rasulullah tengok oh lagu ni katanya rasulullah kolam ni boleh bertukar betal warna lagu ni betal cahaya lagu ni siapa tak boleh nak ayat cerita nak ayat cerita ke demo lagu mana nak kata bukan kolam peng lagu ni tengok kolam masuk tempat yang menulis tapi dia itu bentuk lagu mana tak tahu siapa indah jadi pening gitu supaya kita tentera darat tiba-tiba duduk ulupu rumah duduk atak lagu tu duduk makan budu tiba-tiba dia ajak pergi istana tidak kau nak ayat cerita payo khusi istana pun tak utih khusi meja gerpu sudu yang tu pun pening ke sudu tekan yang tu buka opening pakai tak nak kata maka Rasulullah tengok sarif menulis takdim sehinggalah Rasulullah tengok kepada semua alam alam tinggi tengok timu dia setara mana dan Rasulullah juga diberi pengalaman tengok arash arah yang paling besar sekali yang kecil sikit dipanggil kursi kursi ini katanya dari kitab kata arah ini besar depan dia tu kursi kecil sikit perbandingan kursi dengan arah katanya dari hadith kata tengok Nabi kata Rasulullah pernah melihat kursi dan keluasa dia maka hadith daripada Abu Zahr radiyallahu anhu sa'ala Nabiya anil kursi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walazhi nafsi biadihim assamawatu sab'u walaraduna sab'u indal kursi illa kah hilqatin mulqatin fi ardi fulatin wa inna fadlal arsi alal kursi kafadlil fulatin ala tilkal hilfa apa nabi nak tahu kodok sayyidina Abu Zahr al-gifari sahabat 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 ni tasawuf ni alirek tasawuf dunia sekarang pakai baju cari minat nusuk dari gua ini bapak dia ini pengasah dia Abu Zahr al-gifari sahabat baju buruk style tasawuf style lagu tu jadi anak buah dia belakang ni duduk atap hunyum duduk dali gua ni ni pengasah dia Abu Zahr al-gifari rasulullah tak pernah tegar cara Abu Zahr al-gifari maka keedah dia Abu Zahr ni diiktirah cara hidup dia diiktirah oleh rasulullah siapa dia nak tiru sana tarikhah dia sambung kepada diterima diiktirah oleh rasulullah maka dia tanya lagu mana kursi ya rasulullah mungkin jalan belakang anda nak tanya kursi maka rasulullah kata demi diriku ditanggir yakni dikekuasa Allah subhanahu wa ta'ala tidak adalah tujuh petalau langit dan tujuh petalau bumi di sisi kursi dibandingkan dengan kursi kecuali satu halakuh ni satu cicing benda halakuh benda benda putar lagu benda bulat lagu dipengkung dilontar pada satu bumi yang sangat luar bandingkan bumi dengan kursi itulah pembandingkan dia nak banding lagu mana berapa juta kali ganda tak tahu mana kalau kelebihi arah berbanding kursi seperti sepetuk cicing di pekong di dala pada yang luar pula tak tahu bangu banding dengan kursi seperti cicing dengan padai luar banding kursi pula banding dengan arah seperti cicing dengan padai luar tak tahu apa maka Rasulullah yang cerita kata arah sakuk di arah ada pelito 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 ayat macam pelito ayat muka kita tak tahu muka Rasulullah sebut kona adil saja pelito bentuk lagu manu huk gatun pelito maka ada dalam kitab sebut ada 70,000 pelito yang gatun di arah dan ala 7 petal langit 7 petal bumi duduk dalam satu pelito itu baru 69,000 99,000 99 lagi pelito tak tahu ini kita kita tak tahu ini sebuah kita balik sana debu 13 orang ni ala hidup dalam satu pelito baru yang gantung 70,000 putih di arah lagu mana nak kacak tak tahu nak kata ilmu Tuhan sangat luas makhluk Tuhan sangat hebat kita yang tidak tahu dengan ilmu bodoh kita kita tahu ini yang saya tahu ala ingat ala ini berat lagi manusia yang ada jing tak berat lagi ala ini tak caya ala tak tahu kita kita rasa bodoh orang lagu itu tiga kali kita kecil banget kita maka rasulullah kata lagu rasulullah kata di arah ada pelita pelita 70,000 itu disebut dari kita cuma dari hadith nabi sebut ada pelita pelita tergantung sahaja maka inilah dipanggil ala arshi dan arah ini dia ada tia dia rasulullah pun sebut sebut kasar kasar lah kalau sebut alu alu tak pakai apa kita dan baginya ada simpan di bawah arah ada benda disipai di bawah arah antaranya ayat amal rasul disipai di bawah arah tengok hebat itu hebat ayat itu sipai mana sipai di bawah arah jibri awak mari turun fathih sipai di bawah arah turun daripada bawah arah kita 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 sebab itu kalau orang ingat sungguh makna fathih pada bom baca fathih ya beruk 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 mari bawah arah bukan cahaya bukan sipai dalam bank segal segal dia tak ada beruk di atas maka katanya Rasulullah dari Bukhari dan Muslim katanya Nabi aku tengok Nabi Musa duduk tengok tukar di ti arah malah Tukar dia tahu dia Tukar 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 Rasulullah berkecek mengenai malaikat penanggung arah oh banyaknya ilmu Rasulullah ini tak habis kita wah habis guys indah 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 riaq wah ya betul guys kalau dibandingkan dengan ilmu kita ilmu Tuhan itu jauh jauh lebih besar lagi kita ini apa kita butiran debu kecil lagi dari debu tapi manusia sombongnya minta ampun sombong banget padahal kita tidak ada apa-apa lihat Arash saja gede banget di depan Arash ada kursi perbandingannya dengan bumi cuman kecil banget bumi di dalam pelita ya Allah besar banget ya Arash memang betul susah kalau mau dijelaskan ya nggak bisa dibayangkan oleh manusia gitu misalnya kan Rasulullah turun dari langit ketujuh terus mau ceritakan kepada orang-orang itu bingung juga mau ceritanya seperti apa susah banget diceritakan pasti ya itulah keagungan Allah ya kekuasaan kebesaran Allah ya guys itulah yang dilihat oleh Rasulullah di langit ketujuh tadi Arash ya ya nanti kita tengok lagi cerama-cerama ustaz yang bagus-bagus jadi stay tune terus di Indorek TV dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye sayonara sayonara sampai berjumpa lagi eh